Intro Pemirsa ratusan santri dan santriwati dari Taman Pendidikan Al-Quran, Rumah Tafis Al-Quran dan Wajelistaklim Keluarga Sakinah, Binaan BK Paksi Kota Banjarbaru kembali mengikuti Wisuda Akbar dan Khataman Al-Quran yang berlangsung digorus Sama seperti pelaksanaan sebelumnya, pada kesempatan kali ini juga diikuti oleh peserta MTKS, Majelistaklim Keluarga Sakinah Ratusan santri dan santriwati dari berbagai lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Binaan Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah, BK Paksi Kota Banjarbaru mengikuti Wisuda Akbar dan Khataman Al-Quran di Gedung Olahraga Rudi Resnawan Kota Banjarbaru akhir pekan tadi pantauan Banjar TV Wisuda Akbar kali ini juga diikuti Santri Rumah Tafis Quran atau RTK dan Santri Majelistaklim Keluarga Sakinah atau MTKS Wisuda juga turut disaksikan Sekjen BK Paksi Pusat Hajah Ririn Cahya Ningsi, Ustadz-Ustadzah dari seluruh Taman Pendidikan Al-Quran BK Paksi Banjarbaru orang tua dan undangan lainnya sebelum prosesi Wisuda Santri berlangsung suasana haru dan tetesan air mata sempat mewarnai ratusan santri ketika mereka serentak memasangkan mahkota dan sujud kepada orang tua masing-masing pemasangan mahkota ini merupakan simbol bahwa kelak di akhirat para hapis dan hapisah Al-Quran ini akan memberikan mahkota berasal dari cahaya kepada orang tuanya usai pemasangan mahkota ratusan santri dan santri wati satu persatu di Wisuda diawali santri MTKS yang terdiri dari orang dewasa dan dilanjutkan santri TPK dan RTK Direktur BK Paksi Kota Banjarbaru pada Wisuda Akbar kali ini diikuti sebanyak 497 santri dari 25 lembaga binaan BK Paksi Kota Banjarbaru jumlah itu terdiri dari santri PTK, RTK, dan RTK bagi santri yang sudah di Wisuda harapannya dapat melanjutkan hapalan dan bagi yang sudah hatam agar terus mengamalkan bacaan Al-Qurannya secara istiqomah dengan bimbingan orang tuanya ini BK Paksi Kota Banjarbaru kembali bisa melaksanakan Wisuda Akbar yang keempat dengan jumlah peserta 497 santri dari 25 lembaga atau unit ini yang akan kita Wisuda yaitu santri TPK, santri RTK, dan juga santri MTKS agar bisa melanjutkan kejadian berikutnya yaitu Tafis dan juga kita harapkan terus dibimbing oleh orang tua agar bisa membaca Al-Quran terus setiap hari Sementara itu Sekjen BK Paksi Pusat berharap momen ini menjadi sebuah motivasi besar untuk mengembangkan lebih baik lagi sehingga BK Paksi bisa dikenal sebagai embryo generasi Qur'ani membangun masa depan Qur'ani sebagai fondasi dan inspirasi bagi BK Paksi Kalso yang belum tumbuh di kabupaten kota lainnya di daerah ini harapannya dengan hari ini ini menjadi sebuah motivasi besar untuk mengembangkan lebih baik lagi sehingga BK Paksi bisa dikenal sebagai embryo generasi Qur'ani membangun masa depan yang luar biasa sebagai fondasi anak-anak kita di Banjar Baru khususnya dan menjadi inspirasi bagi BK Paksi-BK Paksi di Kalimantan Selatan termasuk mungkin BK Paksi yang belum tumbuh di kabupaten kota lainnya pada kesempatan itu juga diberikan tropi penghargaan bagi santri dan santriwati terbaik PTK, RPK, maupun MTKS Puhail Bajar TV terima kasih Terima kasih.